Dirlantas, Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan bahwa aturan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM yang sebelumnya mengikuti tanggal lahir kini telah berubah. Sambodo menjelaskan bahwa mulai saat ini masa akhir berlaku SIM disesuaikan dengan tanggal pembuatannya. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Sambodo saat dikonfirmasi pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020. Dijelaskan bahwa aturan tersebut juga sudah tertuang dalam peraturan kapolri atau perkap nomor 9 tahun 2012. Dan dipertegas dalam surat telegram korlantas. Ditegaskan pula bahwa ketentuan yang dijabarkan tersebut berlaku sejak 7 Oktober 2019. Bukan hanya untuk pembuat SIM baru, Sambodo melanjutkan, aturan tersebut juga diberlakukan bagi pengendara yang memperpanjang SIM. Sambodo kembali menyatakan bahwa masa berlaku SIM disesuaikan dengan tanggal perpanjangan hingga 5 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!